Nikita Mirzani dikabarkan mengalami kerugian besar dalam pekerjaannya setelah ditahan karena kasus pencemaran nama baik sejak Selasa 25 Oktober 2022. Fakta ini disampaikan oleh manajer Nikita Mirzani, Dea Hanifah. Menurut Dea Hanifah, banyak pekerjaan yang dibatalkan karena Nikita Mirzani ditahan di rutan serang Banten. Dea Hanifah mengatakan Nikita Mirzani sebenarnya dijadwalkan berangkat ke Pontianak untuk urusan pekerjaan, namun terpaksa dibatalkan. Meski begitu, Dea Hanifah merasa bersyukur karena kliennya mengerti kondisi Nikita Mirzani. Dea Hanifah juga angkar suara mengenai keberadaan Fitri Salheteru yang saat ini tidak menemani Nikita Mirzani. Sejak saat Nikita Mirzani ditangkap, sosok Fitri Salheteru yang biasa menemani dia belum terlihat. Usut punya usut, ternyata Fitri saat ini memang tengah tak berada di Indonesia. Sehingga ketidakhadirannya bukan karena Fitri enggan menemani Nikita, namun memang karena belum bisa. Kedati belum dapat menengok Nikita Mirzani, Fitri Salheteru tak pernah absen menunjukkan kepeduliannya untuk seng sahabat termasuk anak-anak Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!